Lahan pertanian seringkali dihiasi oleh wajah-wajah usia parut baya. Anak-anak muda tak jarang dicap sebagai generasi yang tidak tertarik untuk terjun ke bidang pertanian. Namun hal itu dipatahkan oleh sejumlah generasi muda di kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang setiap hari berkutak dengan tanaman edamame, sejenis kacang kedelai yang banyak dibutuhkan untuk melengkapi kuliner asal Asia Timur, khususnya Jepang. Seperti misalnya Danu Wijaya, pria berusia 22 tahun ini, memutuskan untuk bertani setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di tahun 2021 lalu. Bercocok tanam dengan menggunakan teknologi, kerap ia lakukan agar hasil tanaman edamame bisa lebih maksimal. Danu menilai, bercocok tanam edamame memiliki peluang besar untuk bisa menjadi mata pencaharian sebagai petani modern. Terlebih jember identik dengan penghasil edamame yang baik, yang mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga. Salah satunya adalah PT Gading Mas Indonesia Teguh yang bergerak di bidang agribisnis dan membuka peluang ekspor edamame dari jember ke sejumlah negara. Saya melihat peluang yang sangat besar yang dihasilkan oleh petani, saya memutuskan sejak awal 2021 saya memutuskan untuk menjadi petani. Karena pasarnya sudah pasti dan tidak memikirkan hasil paninnya jual kemana. Kita ada program partner development program, kita undang, kita lakukan sosialisasi di beberapa sekolah, kemudian di pesantren, kemudian di beberapa kapoktan-kapoktan untuk merekrut petani-petani muda. Kami beri challenge, kami beri modal dengan pola KSO yang sekarang kita miliki, jadi sistemnya adalah kerjasama operasional. Dengan memilih untuk menjadi petani modern, Danu mampu meraih hasil sebanyak 9 hingga 10 ton edamame per hektare dengan keuntungan bersih antara 40 juta hingga 45 juta rupiah setiap kali panen, yaitu setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Adapun kemitraan dengan perusahaan swasta, mendatangkan sejumlah keuntungan untuk para petani. Selain permodalan dalam sistem kemitraan, para petani, utamanya adalah petani-petani muda, juga mendapatkan pendampingan, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penerapan ilmu manajemen pertanian yang baik, mulai dari pratanam, budidaya, panen hingga pasca panen. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.